Hehehehe Balik lagi bersama saya Dada disini Halo gue Nhatan Dan gue Arthur Kali ini kita di Arkadum Top 5 Kita akan bikin list game-game yang kita suka Oh yaa Kita gak suka ya? Iya Ya Top 5 lah dari bawah kayak gitu dan yang bawah Dari 5 ke 1 Kali ini kita game yang baperan Terus kita kali ini game yang baperan Dan gue bawa ketopi biar gak continuity gak Dada Oke Ada bajunya sama Ini kita-kita konfol ini Kita konfol ini Iya Kaper ya Gue menurut gue tuh game baperan tuh yang Alhamdulillah game baperan yang bikin baperan tuh yang Yang gue udah invest emosi ke Entah karakternya atau permainannya Entah ini gue gak tau deh Kalau misalnya lo Tapi bisa lo bilang lo baperan gak? Gak jelas gitu Gini nih karena menurut gue Menurut-menurut geng sih Yang bikin baper itu bukan gamenya Hmm Playernya Playernya Okay lo lo playernya Tapi Tapi gue memberikan disini adalah Game-game yang gimana Triggernya itu tuh banyak Untuk supaya tercitok player itunya tau Di list lo ya Di list lo ya Di list gue gitu Di list gue sih Kalau gue dari frekuensi Jadi dari game-game yang gue mainin ini Dari bawah sampe paling atas itu Seberapa sering gue atau member di dalam gaming group gue baper Nomor 1 tuh paling sering baper berarti Anjid Anjid Jadi Berikut list kita Oke Nomor 5 gue simple Game-nya juga udah lama Cukup Cukup nge-top diantara Board games atau card game player Game nomor 5 gue adalah Bang the card game Oh yang card game Yang card game tapi Karena baper banget Jadi Bang the card game ini kan Hidden role Bagi yang belum pernah main Jadi ini hidden role card game Dan Player interaction nya tinggi banget Jadi lo jadi cowboy Dan lo saling nembak cowboy yang lain Karena lo gak tau siapa temen Siapa lawan Dan tiap Tiap roles itu ada Tujuan menangnya masing-masing Nah bisa jadi Pas lo main Yang bikin baper adalah Lo belum jalan Kartu lo gak tau apa Terus tiba-tiba temen lo nembak Siarif tiba-tiba menembak lo Ngga gak Siarif gue Tiba putih Ngga lo pasti Lalu tembak tanpa alasan Dan bisa jadi lo Ada yang mati Kadang tanpa dia bisa menjelaskan Apa yang Apa yang Dia lakukan Kadang-kadang Dia baper Gue sih Kalau coklat yang card game Tapi Yang dice game itu Padahal Dice game itu kan Ada sedikit buffer feel nya Sama konten kaya Tiba-tiba, kok gue ini terembak? Gue ngantau orang-orang, gue gak percaya Padahal dice game kan diperintah oleh dice-nya Tapi yang dice-nya lu bisa pilih, kanan atau kiri Kalau kartu, lu bisa pilih lagi, lebih banyak opsi Kalau kartu lebih kayak Spesifik, gue mau jelan dulu Lebih sengaja Selanjutnya Selanjutnya, gue nih Yang bikin gue agak Kalau menurut gue baper tuh yang kepikiran terus kayak Jadi ini gue bukan ngebunuh Itu Attack on Titan deck building Jadi Lo udah ngumpulin Dia istilahnya kayak Apa ya Dia kayak Dia kooperatif Kooperatif kan Kooperatif Kita ngejaga Tembok itu biar gak acur Nama game sendiri gue Soalnya Pengalaman gue main jadi kayak udah Gue udah siap nyerang nih, kalo gak diserang Kita bakalan mati Gue udah siap nyerang, dan si Ada kartu, namanya kartu Titan tuh dia bisa attack balik Jadi kita mau kuasa-kuasa attack Ternyata, anjir dia nambah 5 Jadi berantakan udah Semua 5 Sangat tematis Orang gue dimakan lah Nah ini tuh gue gak peran Pasti Oke, nomor 5 gue Mungkin kayak tau Wuuu Cepet sekali Oke, nomor 5 gue ada Game of Thrones 2nd Edition Board King Kenapa gue tau nomor 5 Karena Lu harusnya tau Di game ini Itu bakal di backstap Simpel itu aja Oke, it's kind of expectable Untuk di backstap Tersesuai dengan Killahnya sendiri Expect to be backstap gitu Tapi, emang karena dia Kasarnya lu harus buat aliansi Gitu kan Dan lu harus Tiba-tiba Pas lu berteman sama Si A gitu kan Ah, bantuin gue Oke Tiba Si A lusuk Oh my god Aaaaah Peran gue semua Game of Thrones 2nd Edition juga sebenernya Masuk di shortlist gue Tapi gak masuk ke nomor 5 Karena satu Terlalu panjang dimainin Dan itu bakal jarang dimainin Tapi Itu yang bakal bikin lu Lebih baper lagi Karena lu udah main kayak 2 jam 3 jam Udah Wah, gue udah punya steak nih Disini nih Tiba-tiba Jangan Ini jangan attack ya Di sini jangan attack nih Di sebelah gue nih Iya gak apa-apa gitu kan Gak pernah Gua Dua Throne's 2nd Edition Gua mungkin bawa Semi-party game disini mungkin Hah? Ada yang pernah denger Aktek 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 Game jaman batu Oke So Aktek sebenernya kayak Semi-party game Nah Per orang tuh dibagikan Karena Digetok So per orang tuh bakal dibagikan gitu Ya Jadi kita ceritakan di jaman batu Game tuh ada satu mandor Dan satu Pekerja Pekerja Nah Mandornya bakal dapet gambar kartu Yang isinya gimana Lalu si kuli yang masang Tapi Karena kita di jaman batu Kita gak bisa ngomong biasa Oke Si mandor harus antara komunikasi dengan Bahasa batu Kayak Huh Oh Atau kalo misalnya lu anggap begini Artinya tuh yang segitiga merah Atau gimana gue lupa Oke Ada kode-kode Ada kode-kode Kode-kode nyaman batu Bukan disana bapernya Tapi bapernya adalah Gimana cara lu confirm Yang lu taruh itu bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener-bener Ya kan lu yang ngasih tau Atau Atau Itu bisa bikin lu baper Karena dua Mandor lu bisa baper juga sama lu Karena lu gak bener-bener Udah dibilang bukan disitu Lalu balik lagi Disitu lagi Oke Jangan coba-coba Oke Aneh-neh Fisical baper Fisical Oke Yang keempat Eh keempat ya Siapa gue Oke Gue game yang bikin baper itu adalah Death of Winter Hmm Ya karena ya itu Satu lagi ya Satu Betrayal aspeknya Betrayal aspeknya sama Satu lagi lu harus kayak Anjir ini orang udah dateng Untuk berlindung sama kita Kalau makanan kurang Maksudnya iya kita harus Zombie Ini kalian buat kalian Gadda itu sangat simpati banget Iya gue Attack on Titan Backbuilding Kok Gak lalu pinter nih Dia tuh bapernya tuh Karena simpati Karena simpati sama Sama ini ya padahal Oke Gue gak selalu dipikin sama Pinter tapi Karena mungkin kayak gue punya Diamator Sebuah yang gelintang Itu Kind of relatable Ada satu Ekor yang Gue bukan masalah satu Ekor ini Betraynya apa Si orang yang udah mau Minta berlindungan sama kita gitu Sorry ini men Kita makanan gak ada nih Ya ya Maaf ya kita keluar Apalagi crossroad cardsnya itu kan Macem-macem Iya Terus kayak Iya Ada anjing Dan kalo anjing lo mati Ya elah Lo mati gak apa-apa deh kalo anjing gue mati Iya Kesedih kan Kayak lo pilih satu anggota tim lo Atau ada dua Ada dua survivor Gue gak gak terlalu bawa perasaan Gue gak terlalu bawa perasaan Gue gak terlalu bawa perasaan Gue gak terlalu bawa perasaan Kayaknya lumayan abstrak Mending anda Lumayan abstrak Dari judulnya aja kalian udah tau ya Judulnya aja unfair gitu ya Jadi expect a lot of unfairness di game ini Jadi Game ini sebenernya Kita nyari poin Victory point Seperti game-game euro lainnya gitu Kita harus bikin team part yang paling oke Dengan Menyusun kartu di tableau kita gitu loh Macem-macem kita cari Atraksi yang keren Kita upgrade terus-menerus Kita hire Staff yang oke Terus bikin combo Tapi Tapi Dia itu Cuma apa ronde? Empat ronde pertama namanya Fun fair round Jadi sebenernya Semua eventnya Ngasih bonus Di empat round terakhir Itu namanya unfair Unfair cardsnya Bakal kebuka nih Eventnya semuanya itu yang Gak ada yang bagus Nomor satu Terus Semua kartu Semua kartu action Atau semua kartu magicnya gitu Yang lu punya Itu double sided Atasnya itu ngasih Profit buat diri lu sendiri Yang bawahnya Bisa lu pake untuk Melukai lawan lu Which is Itu yang bakal lebih sering lu pake Gitu Daripada lu pake atasnya Jadi Kalau lu main ini bener-bener baper Kayak Kira-kira Listrik lu dimatiin Staff lu diambil orang Iya Suhung lu diledakin Segala macam Tapi seru sih Tapi sering baper aja Masih baper sih Take that banget Gua dulu kalo gak salah Di round perakhir Nyaris senang gede-gede Oh Oh my god Satu giguan Duit lu diambil Gapalah 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 Game ketiga yang bikin gua baperan adalah Eldritch Horror Gapalah 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 dan gue ya, naratif banget gue cerita banget kayak, wah, gue lagi di Jepang nih gue dikasih minum tiba-tiba gue mati ya dan lu kalo misalkan lu mati, lu gak langsung mati lu disitu, di tempat lu terakhir dan kita bisa nyamperin dia kan dan itu ada ceritanya lagi, kayak, anjir itu ceritanya sedih banget kalo misalkan gue mati, yaudah matinya gitu tapi kalo misalkan gue bisa selametin dia, ternyata ya emang gak bisa diselametin sebelum dia mati, dia kayak kasih, ini pegang kunci rahasia, terus mati kayaknya dia ngeridim haa, ini ya dia lah dada, bapernya tuh emosional kalo kita lebih kayak rage beda bapernya, beda bapernya beda bapernya rage which is very melanchol melancholis sekali gue nomor tiga, lagi-lagi ini rage inducing game lagi rage inducing udah lama, tapi setau gue masih in print sih game masih bisa dicari judulnya Cosmic Encounter oh oke ada Cosmic Encounter itu basically negotiation game gamenya udah lama banget, tapi udah di print masih ada printnya sampe sekarang dan expansionnya udah banyak banget gamenya segitu ngetop, ya kalian harusnya udah tau kalo belum cobain jadi di game itu sebenernya simple satu orang yang punya 5 koloni di luar kata surya mereka itu menang tapi gak segampang itu untuk satu orang menang gitu loh jadi sama seperti game of thrones dengan mekanisme yang berbeda kita harus bikin cari temen eh lu tau, ayo kita invade ayo kita invade solar system yang itu ayo kita invade solar system yang itu bantuin gitu kan nah, yang bikin bapernya betrayal satu terus yang gak bikin terlalu baper kenapa ini di nomor 3 karena orang yang lu serang itu diatur oleh encounter card jadi ada namanya fate nya gitu kita harus nyerang misalnya gue harus nyerang Albert tapi karena kartunya ya buru bukan gue jadi itu yang membuat dia di posisi nomor 3 gitu tapi sisanya sih basically sisanya juga bakal bikin lu baper kayak simpel aja deh yuk, negosiasi yuk negosiasi eh lu serang lu attack, gua attack juga gitu ternyata ya gitu lah eh Cosmic Encounter banyak eh banyak banget kombinasi alien nya juga yang bakal bikin lu ya yang nyerang orang lain iya bisa meleverage posisinya di tiap negosiasi oke so nomor 3 gua Resistance Avalon wow oh iya oke tes Avalon game party game yang menurut gua lu antuk ya cuma nomor 3 oke oke tapi tapi di game ini namanya namanya it's very proud to be happen sangat-sangat be happen karena komunikasi juga gak se mudah itu gitu kan apalagi kalo lu berbapas kayak mudahat apalagi kalo lu gak baper sih lu bukan orang sih biasa lu bahkan pernah di ide game facebook sampe drama panjang sampe sampe komen ribuan gak ada apa gak ada apa wow gak ada apa siapa sih game misalnya tapi apa kan ini berarti udah bener loh udah bagus so sebenernya tapi disisi lain untungnya adalah game ini short oke dibawah sekitar 30-20 menit lah mungkin bapernya ya kalo udah tapi oke tapi mungkin ada beberapa orang yang kebawah pulang nah itu yang jadi masalah oke so nomor 3 gue insens apa sius nomor 2 game nya harusnya out of print tapi kok gue jadi sering ngomong gitu ya eee enggak lah baru tuh gue kayak udah anak lama kita main board game gue lah nah lu padat baru-baru main board game hahaha game nomor 2 gue adalah mall of horror atau sequel nya city of horror oke tumpuk itu tumpuk iya nah jadi di mall of horror atau city of horror ini kita terjebak di objek ini di mall ataupun di kota gue jelasinnya di mall aja simple karena lebih simple jadi ini sama kayak night of the living gak gue lupa jadi dia tuh recreate movie itu jadi kayak lu kejebak di dalam satu mall gak bisa keluar zombie semua di luar dan mereka masuk perlahan-lahan tempat-tempat sembunyi ini persembunyian kita ini mulai di kerumun sama zombie dan saat tempat itu overrun yaudah orang yang di dalam itu foto siapa yang mau di kasih makan ke zombie untuk sisanya survive nah game ini kenapa nomor 2 karena mekanisme nya itu udah pasti tempat persembunyian itu pasti ke overrun apapun yang terjadi jadi lu hanya bisa cari tempat yang paling optimal istilahnya kayak mudah-mudahan yang ini jangan duluan jangan jebol duluan lu hanya berharap tempat sembunyi lu lebih aman kalau sama liveboots lu gak? liveboots gua lebih suka ini karena ini tematis ah iya iya kayak gitu kalau liveboots terlalu direct kayak yaudah gua voting iya kalau liveboots kan oke lu tenang kalau ini kan temanya kayak ini zombie dan juga ada itemsnya juga dan ada cara ada beberapa mekanisme lain yang bikin lu punya competitive ads dibanding temen lu misalnya dia ada sistem kayak cctv atau kalau di mall of horror itu dia ada namanya water tower oh orang yang megang cctv sih yang kontrol yang sembunyi di ruangan cctv sih dia bisa tahu zombie itu bakal datang ke yang mana lembut juga yang mana oke 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 nah dan orang ini bisa sembunyi duluan eh ya iya tapi orang yang sembunyi di ruangan cctv ini saat dia pindah otomatis player lain juga bakal lu pindah kemana? lu pindah kemana? misalnya kayak gitu udah banyak banget dari company lainnya dan masih banyak mekanisme yang lainnya misalnya tiap karakter harus bergerak ga ada yang bisa mengendok gua mau disini selamanya nak boleh Tiap round pasti tinggal dan tinggal Game nya itu berakhir kalau jumlah karakter yang tersisa sebanyak jumlah player Jadi player kontrol lebih dari satu karakter Jadi misalnya kalau kita main berlima, kita pegang tiga karakter atau di City of Horror kita pegang dua Jadi kita pegang sepuluh, begitu ada lima karakter yang survive Kalau City of Horror sampai jam 5, which is 5 round Kalau Mall of Horror sampai jumlah player Jadi bisa balap-balap Game, nomor dua ya Nomor dua, gua mungkin ini game kurang juga, gak pedangnya sih, katanya sih Ini game buatan Tom Pesel Wow! Berapa banyak yang bikin teman-teman 100% Game ini dimana lu mencoba men-influence raki dari keluarga mafia Dan dimana game ini luar biasa banyak untuk kayak Lu bisa nge-nongkain orang lain untuk nyerangsi orang lain Dan game, easy game itu cuma itu doang intinya Lu mencoba saya men-influence orang lain atau nyerang orang lain Gimana lu gak baper men Eh lu serang itu sih, itu ini-ini gitu kan Eh kaku ini Intinya game itu, kira-kira sekitar 2, setengah jam itu itu Lu bayangin lu, dan di Youtube Kamu maksudnya kayak Pertemanan kita kayaknya gak bisa berdasarkan biasa ya You lost your innocence You lost your innocence You lost your innocence Cukup susah Lu keberapa hari rusuk gua Tau busuk-busuknya temen lu gitu Kata impersonal Nama itu udah nothing personal Nama itu nothing personal Emang itu jadi tujuannya adalah Itu juga susah cari Itu susah cari Gua pernah main suka, gua tidak kalih bang tapi udah kayak Enak Terlalu baper It's nothing personal Nothing personal, oke Kedua, gua lagi? Yes Oke gua, kedua Lagi-lagi Yang bermain dengan emosi gua Lagi-lagi co-op Bukan co-op Gak, ini-ini gak Ini cuma buat main berdua aja Tuh Main berdua bukan co-op Tapi mungkin baper Sama pasangan lu atau sama game-nya? Sama game-nya Oke Eh Judulnya Raptors Oh Iya, Raptors lu berdua Jadilah ada Antara lu jadi Raptors yang induk-induk Raptors Atau Si Ilmuwan Iya Yang mana ilmuwan ini sebenernya cuma buat nangkep Neliti Neliti Gak bukannya buat ngebunuh Tapi kan Raptors mana ngerti bahasa manusia ya gak? Lu emang mau kayak Kiss rat lu begini ya kan? Blue Blue, you my boy blue Enggak lah Iya kan Dan Lu kan terus sebagai Lu kalo misalkan lu main Raptors Lu kayak anjing anak gua diambil-ambil gimana ntar anak gua itu Baper Baper Gua langsung Gua baper langsung ke bawah gitu Jadi gua kalo misalkan jadi Raptors kan Anik gitu kan Emosi guli baper Iya emosi guli baper man Dia main Raptors baper Kalo jadi Raptors kan Iya Kalo jadi ilmuwannya juga kayak Aduh ma ini bukan ya gua mau Gua bunuh apa gimana Tapi Eh gimana Maaf maaf ya Maaf maaf ini Gua pengen Gua pengen buat Neliti doang Gitu Ya balik lagi kan Itu kan emang Gameplaynya keren banget sih Gameplaynya keren Jadi Dua player Dua player Antara lo menang Lo jalanin Lo antara pilih Jadi lo antara milih Ngejalanin Efeknya tapi lo kalah Atau lo menang Bisa jalan melakuin aksi Tapi lo ambil Aksi atau Yang gede Actionnya jalan Iya Aksil efeknya jalan Efeknya jalan Ternyata itu tuh Bapernya itu Raptors Nomor 2 ada ya Raptors Pertama itu yang bikin baper Yang bikin gua kepikiran terus Itu Grizzled Wuuu Grizzled Hoop lagi Hoop lagi men Tapi ini Perang Dunia Pertama Kayaknya jadi orang Perancis Ngelawan Gak tau Sekumpulan tentara Sekumpulan tentara Dari gambar Soalnya temanya Gambarnya tuh dapet Temanya dapet Terus kalo misalnya lo liat gambarnya tuh Bukanya kayak Orangnya tuh kayak Capek Kayak capek perang gitu Iya Stress gitu kan Gua jadi ingin video games Yang modelnya kayak gitu Oh iya Perang Dunia Pertama Gua lupa judulnya Dia sama Saekor anjing gitu Oh gua tau kok Jadi Stress gitu But we're Talking about the Kartu Dan Kalo misalkan lo kalah Lo terakhir-terakhir lo buka Kartu Monumennya tuh Nama-nama pemainnya tuh disitu semua Iya Jadi pas lo terakhir buka gitu Anjir nama-nama main gue disini Berarti Mati men Kita semua Dan trivial lagi Yang bikin artnya itu Dia juga Salah satu korban dari Charlie Hebdo Oh Wow Makin baper lo ya Makin baper lo ya Makin baper lo ya Anjir Tiap tahu lu main itu Lu main dulu ya Tapi Kamu sudah menghinanmu sama Enggak lah Oke Nomor satu game yang bikin dua baper Ada di namanya Apa tuh? Apa ya? Apa ya? Di namanya pun ada Unfair Main Apa ya? Plot Ray Apa ya? 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 Baper lo ya 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 Karena game itu Banyak intifikasi Dimana Kayak Ya ini pasti banyak-banyak juga keplayernya sih Tapi Menurut gue Mungkin ini sedikit Belumnya salah satu game Dimana kayak I want to play the table Oke Pas main kayak Apa? Emang lo nya aja yang Bodoh Kayak Satu 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 Ada trik-trik Kayak Loki Segala macem Yang dimana Yang kalah yang Yang kalah yang kalau Loki Loss 2 2 Dimana kayak Boles tuh sangat kayak Ehm Area kontrol tuh sangat Penting dan kuat lah Oke Gimana kalau misalnya kita main yang serupa Main yang cita dan segala macem Jangan mau ketendang It's okay Gue masih bisa Menjadi yang lain Tapi biasanya Bolesalnya itu karena memang kartu lo Objek lo disini Kan Karena itu gue Harus Berfokus di sana Ya Spotnya dikit Ya Nah Dulu gue kenal lagi main Di H3 Di round Pertama Di jalan gue pertama Diserang Sama satu pasukan Terus ditambahin lagi Sama kartu apa lagi yang dimana akhirnya gua kalah total dia kalah oh jadi kami kasi gitu jadi gua bahaya karena parah gua jarang gua cuma membuat jarang gua wah iya mungkin loki belaya juga ga aku buat dan dia ga ada profit sama sekali oh gitu dan gua mingit dia hancur dia hancur dua orang lain menang oh iya iya waaaaaa dan itu membuat betul biasanya di side gua begitu sih dia senang aja itu menurut gua boys tuh memang karena jenisnya dan satu karena mencari juga saat itu itu nominasi nomor satu gua begitu buat kita disuruh buat dis sampai di belakang ya nomor satu ya udah lock ya benar oke nata nomor satu gua stunner sih oh jadi mention ga ya apa itu hmm eldridge horror bukan bukan jadi nomor satu gua Avalon oh Avalon 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 itu semua yang udah main Avalon atau udah pasti tau alasannya kalo belum pernah main Avalon sama seperti semua yang dibilangin sama Albert Avalon itu intinya adalah hidden information game ada yang baik ada yang jahat buat game dan yang jahat bakal ngebulin yang baik agar mereka dipilih gitu loh nah dan lu ga banget tau siapa temen lu sebenernya sampe game berakhir bahkan sepanjang permainan dia bisa sumpah-sumpah di temen lu pas dibuka ternyata dia lain gitu kan gua pernah main juga sama mas bro kiri kanan gua warnanya beda semua gitu dan gua ga tau sebelah gua Merlin sebelah gua ternyata Mordred gua asas ini gua harusnya membunuh sebelah gua sendiri kayak gitu kan tapi ini sih banyak triggernya ini dan gua pernah sama nama cewek gua dan cewek gua ngambek wajib berarti Mordred don't play up love with your girlfriend oke itu tadi top 5 dari kita semua mungkin keliatannya kita kayak ah gua ga suka nih game ini lu berdua ya keliatannya kayak gua ga enggak ga bukan begitu tapi emang emang efek atrak permainnya tuh emang tinggi disitu kan serunya disitu ya lu tuh jadi kayak terjun lah ke dirinya iya iya jadi kalo lu ada apa tapi lu pun merasa akhirnya iya tapi cuma sebatas permainan itu tapi bukan aslinya gua ga tau lu tapi gua oke nomor satu gue main ya game nya saking serunya jadi lu lupa itu lu lagi main atau mungkin lu mau list-list yang mungkin bukan emangnya melancholins atau bikin lubaba atau bikin lubaba ya itu menjawab atau nanti kita bikinin game yang bikin lu jadi grow feelings iya grow feelings juga iya makanya gua bikin bakreng gitu iya itu top 5 kita jangan lupa subscribe like kalo udah subscribe ada notifikasinya lo nyalain gambar bell itu jadi kalo ada video kita yang baru kalian bisa tau duluan makasih udah bareng-bareng sama kita di Atanam Hobbies top 5 sampai ketemu lagi sayangnya sayangnya Terima kasih.